akhirnya saya bisa menunjukkan muka saya ini seperti ini karena saya menggunakan laptop yang cukup relevan ya untuk membuat video daripada laptop kemarin ayo kita opening dulu Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini kali ini saya akan membantu kalian ya Bagaimana cara mengatasi apa ya mengatasi Windows update itu yang selalu selalu berjalan gitu loh walaupun kita sudah mematikan tapi dia tidak mau untuk mati permanen jadi bisa mengakibatkan Windows belum jadi seperti ini kadang seperti ini jadi satunya itu lama terus yang paling parah blue screen seperti ini nih hal ini tuh sangat apa ya sangat membuat perehatin ya membuat kita deg-degan kalau semisal terjadi seperti ini kadang kalau misal kita update Windows 10 update otomatis 10 dan ternyata update-nya gagal kadang laptop itu menjadi blue screen dan bahkan nanti akan terjadi arahnya lagi bisa terjadi black screen karena saya sudah pernah mengalami gagal update jadinya seperti itu nah cara mengatasinya itu sangat mudah ya pertama-tama tuh kalian download link yang ada di bawah deskripsi jadi disitu ada link kalau kalian download pasti nanti ada aplikasi yang untuk menghentikan update ini bisa mempermanenkan Windows update agar dia mati dan kalau kalian ingin mengupdate download otomatis dari Windows update di Windows 10 itu nah kalau kalian udah mendownload seperti ini bentuk file-nya nah caranya gampang banget kalau untuk menghentikan daripada kalian buka service terus Windows update terus disable dengan kalian gunakan aplikasi ini karena ini bisa mempermanenkan Windows Windows update agar dia mati dan kalau kalian ingin mengupdate atau mengupdate Windowsnya kalian bisa mematikan dari aplikasi ini nih kalau kalian sudah menonload tinggal kalian klik aplikasi ini bentuk RAR ya kemudian kita klik ini setelah itu kita klik bub exe kita klik dua kali nah jika muncul seperti ini kita klik yes ya nah disini saya sudah mendisable Windows update-nya biasanya kalau kalian itu baru pertama kali pakai itu pasti disininya enable nah untuk mendisable Windows terus update agar tidak berjalan secara otomatis dan terus-menerus kalian bisa gunakan disable service nah jika kalian ingin men-upgrade driver atau pokoknya yang berkaitan dengan update Windows itu kalian harus me-enable servicenya kalau kalian tidak men-enable servicenya biasanya kalian tidak bisa men-upgrade driver kalian terus mendownload ini apa namanya dari Microsoft Store kalian bisa men-download dari sini karena ini dimatikan jadi kalau kalian ingin mendownload aplikasi lewat Microsoft Store atau driver atau yang lainnya kalian bisa men-enable servicenya seperti ini nih jadi nanti kalau di-enable ada ada tanda centangnya kalau di-enable ada tanda X-nya seperti ini nah jika sudah kalian X kalian close setelah itu kalian close lagi ada suara apa itu nah seperti itu aja Nah untuk membuktikannya gimana kita klik Windows logo Windows plus I keyboard nah setelah itu kita buka update and security kemudian jika sudah ada keterangan seperti ini berarti Windows update sudah mati jadi dia tidak akan update otomatis lagi pokoknya jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe jika kalian itu masih masih bingung kalian bisa tinggalkan komentar di video ini Hai